Halo teman-teman semua, selamat datang bertemu lagi nih dengan aku, Vita Disa Kudiana Nah aku berdoa agar teman-teman semua hari ini selalu dalam lingkungannya, diberikan kesehatan, penuh dengan sukacita dan tentunya masih semangat belajar nih karena akan menghadapi yang namanya seleksi beasiswa Bank Indonesia Nah hari ini juga aku sebenarnya membuat video ini gak ada planning sama sekali ya karena ini hanya berhubungan dengan ada beberapa adik-adik tingkat yang minta informasi ini terkait Kak gimana sih sebenarnya untuk wawancara seleksi beasiswa Bank Indonesia kemudian seperti apa nanti ketika wawancara gambarannya dan juga kira-kira ada gak sih triks-triksnya buat saya Nah biar nanti informasinya ini sampai ke teman-teman semua, tidak hanya satu orang jadi deh aku akan membuatkan video ini khusus teman-teman semua walaupun ini mendadak ya jadi tidak apa-apa saya akan share ini mengenai seleksi wawancara beasiswa Bank Indonesia Nah sebelum jauh nih teman-teman saya akan bahas dulu nih kira-kira beasiswa Bank Indonesia itu seperti apa sih karena kan pasti saat ini ada nih ada adik-adik tingkat yang lainnya yang mungkin karena memang semesternya belum bisa mengikuti seleksi beasiswa Bank Indonesia akhirnya mereka juga ingin tahu seperti itu jadi beasiswa Bank Indonesia ini diberikan oleh Bank Indonesia untuk mahasiswa S1 di berbagai perguruan tinggi di Indonesia dan tentu terpilih ya nah biasanya akan diberi berupa bantuan untuk biaya pendidikan karena memang mereka berprestasi dan memang aktif untuk melakukan kegiatan kemasyarakatan jadi istilahnya ini sebagai bentuk CSR-nya dari Bank Indonesia untuk menunjang pendidikan mahasiswa S1 dalam keberlangsungan pendidikannya kenapa untuk beasiswa Bank Indonesia ini diberikan kepada siapa aja sih sebenarnya jadi teman-teman beasiswa Bank Indonesia ini diberikan untuk teman-teman S1 nah tentu memang PTN-nya ini tidak semua PTN ada beasiswa Bank Indonesia karena mereka sudah memberi kerjasama ya saya tidak paham unik mana saja yang jelas unik-unik ternama pasti sudah ada yang namanya Bank Indonesia nah untuk terkait dengan kira-kira prioritasnya siapa aja biasanya untuk prioritas yang bisa mendaftar Bank Indonesia ini adalah mereka yang memiliki prestasi kemudian yang kedua aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan ada juga yang intinya meminta dari Bank Indonesia sendiri memang diperuntukkan untuk teman-teman yang prasetra berprestasi seperti itu tapi untuk saat ini memang pengembangannya hanya untuk mahasiswa berprestasi dan juga mahasiswa yang aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan karena nantinya untuk teman-teman yang menerima beasiswa ini akan mengikuti sejumlah pelatihan dan juga harus aktif dalam kegiatan organisasi yang ada di Bank Indonesia nah kapan kira-kira pendaftarannya untuk mahasiswa S1 beasiswa tersebut biasanya teman-teman untuk beasiswa dari Bank Indonesia ini diselenggarakan pada bulan Februari ini pengalaman saya di tahun 2018 ya jadi waktu pengumpulannya dari release pertama kali pengumuman dibuka pendaftaran itu kira-kira ya 2 minggu lah seperti itu untuk persiapan berkas ya paling seminggu untuk memastikan hal itu silahkan teman-teman mengecek timeline atau sebaran informasi yang ada di website kampus kalian sendiri supaya teman-teman bisa melihat lebih detail dan juga lebih rinci ya oh iya aku harap teman-teman tidak merasa terganggu karena adanya suara ayam ya maklum ya karena saya di desa jadi banyak sekali suara ayam tetangga dan juga suara-suara bising karena lokasi dari rumah orang tua saya ini tepat di depan jalan ya jadi banyak sekali guru Hana yang akan kalian dengar semoga kalian tetap fokus untuk memperhatikan apa yang saya sampaikan nah jadi teman-teman untuk seleksi beasiswa Bank Indonesia ini biasanya ada dua ya ini seleksi administrasi dan juga seleksi wawancara akan tetapi setelah saya cek ulang ternyata ini ada juga kampus yang mengadakan tambahan ya ini seleksi dengan psikotest jadi itu sebagai gambaran ya jadi paling tidak ada tiga ya ini seleksi administrasi seleksi dari psikotest kemudian baru seleksi wawancara nah biasanya untuk seleksi administrasi ini diberikan ke masing-masing universitas untuk melaksanakan perekrutan sendiri jadi mereka yang menyeleksi berkasnya jadi diberikan kebijakan lah istilahnya untuk memudahkan dari pihak Bank Indonesia jadi Bank Indonesia nanti hanya menerima teman-teman yang masuk ke tahap selanjutnya yakni seleksi psikotest ataupun seleksi wawancara psikotest ini kalau ada ya tetapi untuk pengalaman saya tahun 2018 ini tidak ada yang namanya seleksi psikotest psikotest jadi hanya dua aja seperti itu nah biasanya untuk gambaran syarat sendiri nih teman-teman atau adik-adik semua biasanya membutuhkan yang namanya surat dari pernyataan yang disediakan oleh pihak Bank Indonesia nah ini silahkan dicek di masing-masing website universitas ya atau juga fakultas seperti itu kemudian di IPK 3,75 kemudian menyerahkan fotokopi KTP, KTM, KHS, transkip nilai sementara surat rekomendasi dari fakultas, kemudian motivation letter dan juga CV nah ini harus kalian persiapkan jauh-jauh hari mengingat pendaftaran dari beasiswa Bank Indonesia ini kan rentang waktunya sangat singkat dan untuk seleksinya pun juga sangat cepat nah sebagai catatan untuk berkas sendiri yang diperlukan ialah CV nah CV ini harus memuat yang namanya identitas diri kemudian dari terkerekat pendidikan, pengalaman organisasi, seminar, pelatihan dan juga hal-hal yang berkaitan dengan skill yang kalian miliki dan juga harus menyampaikan terkait dengan prestasi kira-kira kalian selama S1 itu prestasinya apa saja beberapa poin di atas ini merupakan hal-hal yang penting untuk dilampirkan kenapa? karena memang dari pihak Bank Indonesia tentu akan menilai terkait dengan kepribadian kita melalui CV tersebut jadi usahakan untuk membuat CV dengan sebaik mungkin supaya mereka mendapatkan informasi kepribadian kalian apakah nanti sesuai dengan calon penerima beasiswa Bank Indonesia oke berkaitan dengan motivation letter nah motivation letter ini kan merupakan motivasi kenapa sih kalian ingin mendaftar beasiswa Bank Indonesia nah saran saya dalam pembuatannya nih teman-teman membahas mengenai pengenalan diri latar belakang pribadi kemudian mengapa sih alasan kalian mendaftar Bank Indonesia kemudian yang keempat juga menyampaikan kira-kira saat ini kalian aktif organisasi apa atau komunitas apa serta prestasi kalian itu apa aja kalian pulih lah semuanya disitu dengan sebaik-baiknya nah termasuk juga mengapa sih teman-teman mendaftar beasiswa Bank Indonesia serta alasan kenapa kalian layak harus diterima sebagai pengenalan beasiswa karena nantinya pihak Bank Indonesia akan mempertimbangkan terkeminan hal itu apalagi kalau sudah memasuki tahap wawancara oke sekarang kita lanjut mengenai kira-kira kalau wawancara nanti kita akan melakukan mitas wawancaranya di mana nah sepengalaman saya ketika di Yogyakarta nih teman-teman saya kan alumni dari UN Sunan Kerja ke Yogyakarta nah disana kebetulan nih ada kantor perwakilan dari Bank Indonesia yang berlokasi di depan taman pintar dan jadi untuk wilayah Yogyakarta saya kemarin melakukan wawancara di ruangan bangsal di kantor perwakilan Bank Indonesia jadi nah kita masuk di dalam pembahasan mengenai seleksi wawancara banyak dari teman-teman yang menanyakan kira-kira tipsnya apa sih ketika wawancara nanti apa yang harus saya persiapkan dan juga apa memang kita gak boleh ya salah ngomong karena kan kita di wawancara nih langsung dari pihak Bank Indonesia nah jadi tips yang pertama ialah teman-teman harus belajar memahami dan mengingat kembali apa yang kalian tulis di motivation letter dan juga CV nah sebaiknya kalau teman-teman berkasnya masih ada nih teman-teman bisa cek kembali, lihat kembali apa aja yang sebenarnya kalian sudah tulis sebelumnya karena teman-teman dua berkas ini adalah berkas kunci ya ingat ya tipsnya nih teman-teman bisa membuat pertanyaan dari CV dan juga motivation yang kalian buat jadi buat pertanyaan sebanyak mungkin kira-kira celah mana yang memungkinkan dari interviewer untuk menanyakan tentang itu nah kalian harus bersiap untuk jawabannya dan jangan lupa berlatih ya teman-teman kalian harus berlatih kalau memang belum pandai untuk public speaking kalian bisa menggunakan cermin dan belajar untuk menyampaikan apa yang ada di pertanyaannya kalian tulis itu supaya nantinya kalian akan lebih dimudahkan dan gak merasa gelogi atau nervous gitu nah jadi teman-teman yang kedua kalian mempersiapkan mengenai bahasan atau deskripsi atau gambaran besar mengenai Gen B atau generasi baru penerima Biasa Spa Bank Indonesia karena biasanya nih untuk Bank Indonesia akan menandakan terkait hal tersebut apalagi teman-teman yang menerima Biasa Spa ini kan nantinya akan diharuskan atau diwajibkan untuk aktif di organisasi tersebut jadi jangan sampai teman-teman tidak paham mengenai Gen B ini apa kemudian dia itu adalah organisasi yang kira-kira memberikan manfaat apa aja itu harus teman-teman tahu supaya dari pihak interviewer ini semakin percaya dan banyak mempertimbangkan kalian tentunya kita harus on time nih datang ke kantor perwakilan Bank Indonesia jangan sampai kita datang terlambat nah untuk mengantisipasi hal tersebut teman-teman harus cek lokasi nih misalnya hari ini diumumkan berarti hari ini juga atau besok teman-teman harus sudah melakukan survei supaya bisa lebih awal datang ke kantor perwakilan tersebut tujuan lainnya juga biasanya karena kita sudah paham lokasi kita tidak akan merasa nervous merasa bingung dan juga merasa cemas nih kalau kira-kira terlambat ketika wawancara teman-teman jangan lupa mengenakan pakaian yang rapi seperti menggunakan narok hitam kemeja warna putih jas almamater dan juga mengenakan pantofel supaya pihak dari Bank Indonesia ini menilai kita lebih baik atau terkesan lah untuk pertama kali bertemukan yang namanya awal bertemukan harus memiliki kesan yang sangat baik supaya menjadi sebuah pertimbangan atau value yang bisa dipertimbangkan teman-teman harus datang satu jam sebelum wawancara di lokasi ya jadi teman-teman tidak boleh terlambat karena kan untuk Bank Indonesia ini kan menuju sekali mengenai integritas kemudian kedisiplinan dan juga profesionalitasnya otomatis teman-teman gak bisa sembarangan untuk wawancara ingin mendapatkan biaya siswa tapi datangnya terlambat nah sebagai bentuk pertimbangan teman-teman silahkan nih datang satu jam sebelumnya supaya mereka tahu oh ternyata mahasiswa ini mereka on time nih tidak terlambat artinya menghargai dari apa yang diupayakan dari pihak Bank Indonesia itu sendiri selain itu datang satu jam sebelumnya ini ada manfaatnya loh teman-teman jadi teman-teman kalau misalkan ada kondisi darurat teman-teman bisa mengantisipasi misal ban bocor atau misal hujan kan ada waktu satu jam tuh kalau misalkan memang hujan kan bisa menunggu kira-kira setengah jam dan kita kan sudah paham nih lokasinya dimana otomatis kita gak akan merasa tertekan apakah nanti terlambat ataukah tidak ya intinya untuk waktu yang satu jam ini bisa dimanfaatkan untuk mengantisipasi kalau terjadi kondisi yang darurat terhadap diri kita ketika akan mewawancara tips selanjutnya teman-teman nih harus berbaur dan juga tetap tersenyum bertemu dengan teman-teman di berbagai universitas bayangkan misalnya kalau saya di Yogyakarta kan otomatis saya bertemu dengan teman-teman dari Universitas Gajah Mada ya waktu S1 itu jadi harus tetap menampilkan kepercayaan diri ya kita gak boleh merasa minder kalau memang universitas kita ternyata tidak tersebagus misalnya dari UGM gitu ya ya gak apa-apa karena kan yang dimiliki adalah kepribadian kita kalau kita berada di sana dengan mereka otomatis kan kita memiliki kesempatan yang sama juga memiliki istilahnya value yang sama seperti itu jadi jangan pernah merasa minder merasa bimbang atau merasa gak pede ya harus pede karena kita akan mengawal dari seleksi wawancara oke ya tentang CV dan motivational letter tadi teman-teman memang benar-benar harus di ruangan ketika antri tidak boleh mencoba menghafal ya karena kalau kalian menghafal kalian nanti akan terkesan menjawab pertanyaan ini dengan kaku gitu ya usahakan menghaku semua melepaskan semua yang kalian pikirkan itu ya enjoy aja apa adanya karena kalau teman-teman ini menjawab pertanyaan dengan sistem menghafal karena kalian sudah terdokrin sebelumnya teman-teman akan menjawab pertanyaan menjadi kaku kemudian pihak dari interviewer pun juga menilai kurang baik terhadap diri kita karena hanya sebatas hafalan gitu ya kalau bisa teman-teman hanya mengingat islahnya ya secukupnya lah teman-teman oh ternyata saya mengisi mengenai alasannya itu seperti itu berarti saya akan menjawab seperti ini atau bisa kalian islahnya explore sendiri jadi jangan sampai menjawab pertanyaan itu terkesan menghafal jadi apa adanya aja mengalir dari diri kalian selanjutnya kalau teman-teman nih sudah dipanggil misalnya atas nama Salsabila gitu nah teman-teman harus datang ke interviewer kan nanti modelnya disana kan ada sebuah gedung aula jadi nanti ada di masing-masing titik itu ada interviewer lengkap dengan mejanya dan kursi untuk kita nah ketika berjalan ke arah sana itu kan ada jeda jalan panjang ya ya usahakan teman-teman tetap tegak tetap tersenyum jalannya penuh percaya diri bukan sombong ya jadi percaya diri berjalan aja ketika nanti bertemu dengan interviewer langsung saja segera jabat tangannya dengan mantap jangan ragu-ragu dan ucapkan salam serta setelah sapaan gitu ya supaya mereka memberikan first impression yang sangat bagus buat diri kita nah selanjutnya teman-teman akan tiba nih untuk seleksi wawancaranya kalian kalau misalkan ditanya nih banyak pertanyaan kan yang nanti muncul nah ini saya akan tampilkan disini kalian cek aja kira-kira pertanyaan apa aja karena ini pengalaman saya insya Allah pertanyaannya untuk pihak Bank Indonesia atau pihak-pihak siswa manapun kurang lebih sama ya dari pertanyaan ini silahkan teman-teman menjawab sendiri ya karena ini pertanyaan memang dulu itu ditanyakan seperti itu ini bocoran aja silahkan teman-teman nih menuliskan kira-kira jawabannya seperti apa bisa latihan di depan jermin atau dimanapun lah istilahnya jadi kalian kira-kira ada gambaran besarnya kalian pula juga berusaha menjawabnya supaya nanti ketika dia lihat teman-teman sudah bisa menjawabnya dengan mantap seperti itu sekian dulu ya teman-teman semua video kali ini atau pembahasan mengenai seleksi wawancara biasiswa Bank Indonesia kalau misalkan kalian suka dengan apa yang aku sampaikan silahkan teman-teman klik like kemudian subscribe dan juga jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian yang membutuhkan supaya kebermanfaatan dari konten ini menjadi lebih banyak dan lebih luas lagi sekian dulu ya teman-teman semua selamat bertemu di next video selanjutnya bye sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati